Saudara usai diresmikan, Rumah Sakit Tentara Angkatan Darat Dr. Edi Kounang di Gorontalo dipastikan siap memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan serta dokter yang kini masih kurang, Rumah Sakit Tentara akan melakukan kerjasama dengan rumah sakit lainnya yang ada di Gorontalo. Rumah Sakit Tentara Tingkat 4 Dr. Edi Kounang merupakan salah satu Rumah Sakit Tentara Angkatan Darat yang baru saja diresmikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Usai diresmikan Panglima Kodam 13 Merdeka langsung melakukan peninjauan seluruh ruangan dan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Tentara Dr. Edi Kounang Gorontalo. Rumah Sakit Tentara Dr. Edi Kounang yang dibangun di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Mulai dari ruang operasi, ruang rongseng, lima klinik kesehatan, serta 50 tempat tidur untuk rawat inap. Namun saat ini Rumah Sakit Tentara Dr. Edi Kounang diketahui masih terkendala pada tenaga kesehatan dan dokter yang masih terbatas. Meskipun demikian, Rumah Sakit Tentara Dr. Edi Kounang dipastikan telah siap untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Gorontalo. Jadi sudah siap untuk menerima pasien, namun kekurangan kita adalah tenaga kesehatan. Tadi saya dengan Pak Kapolda, dengan Pak Upati, dengan anggota Dewan, nanti ada MUU atau kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit. Sehingga kalau misalnya ada pasien yang di sini, bisa dokter yang di rumah sakit Bayangkara kesini datang kesini. Jadi akan ada kolaborasi. Untuk siapa semuanya? Ya untuk masyarakat Gorontalo. Usai diresmikan, Rumah Sakit Tentara Dr. Edi Kounang juga langsung memberikan layanan kesehatan gratis dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Dirinya berharap adanya Rumah Sakit Tentara Dr. Edi Kounang di Gorontalo dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.